Anda pasti menyaksikan Bulu Tidak News, pagi pemerintah tak terima kematian anak wanitanya yang pasti duduk di bangku SMP dikaitkan dengan temuan bayat bayi di bak sampah sekolah, peluhan keluarga yang tengah berduka marah. Ya kemarin dilampiaskan dengan memblokir jalan utama penghubung Kabupaten Mamasa hingga menyebabkan kemacetan selama beberapa jam. Suasana duka warga di kilometer lima Kabupaten Mamasa, D. Bumbungale, Kejamatan Mamasa berubah menjadi tegang setelah keluarga yang tengah berduka melihat komentar di jejaring sosial yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga dan amarahuma. Selain memblokir jalan, keluarga dan sejumlah warga negat membakar sampah dan kayu di tengah jalan. Akibatnya kemacetan kendaraan tak terhindarkan dan terjadi selama berjam-jam lamanya. Kasus ini perawal saat ditemukannya korban yang meninggal akibat terjatuh dan terseret arus sungai pada hari minggu. Ucapan Bela Sungkawa pun mengalir di rumah duka dan melalui media sosial. Namun ironisnya seorang netizen berkomentar dan mengaitkan kematian korban dengan temuan sesosok bayat bayi di bak sampah sekolah. Tentu saja komentar ini memancing kemarahan keluarga dan kerabat korban hingga terjadi aksi blokir jalan. Ini adalah sebuah protes yang ditentukan bahwa keluarga pada masyarakat Mamasa bahwa yang kami lakukan berhadap pada pihak yang benar. Ketegangan baru meredah setelah polisi tiba di lokasi dan membuka blokade jalan. Meski demikian keluarga tetap melaporkan kasus penghinaan ini dan meminta polisi memburu pelaku. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan.